Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian selalu sehat dan masih tetap semangat belajar Serta menjalankan aktivitas lainnya Perkenalkan nama saya Nabila Sirangraini Saya dari program studi manajemen Universitas Pemulang Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya buat Dengan judul Puzzle Voice Pasti teman-teman semua sudah sering dengarnya kan Tugas ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Inggris Yang diampu oleh dosen Mirzis Munarsi SSMM Beliau selaku dosen mata kuliah bahasa Inggris Mungkin sampai disini perkenalan kita Kita akan lanjut kepada pembahasan Kalau begitu selamat menyaksikan Hai teman-teman Aku disini bakal langsung jelasin ke kalian Apa sih Puzzle Voice itu? Buat kalian yang belum tahu Puzzle Voice yaitu kalimat yang kata kerjanya bermakna Kalian bisa langsung lihat disini Disini udah dijelaskan kalau Puzzle Voice yaitu Kata kerja yang kalimatnya bermakna Dan disini juga kalian bisa tahu kalau Puzzle Voice mempunyai dua sentence Apa aja? Yang pertama ada verbal sentence Yang kedua ada nominal sentence So disini aku punya satu pertanyaan untuk kalian For Puzzle Voice, we can only use verbal sentence Why? The answer is Because What can be passive voices? Only verbal sentence is with passive voice Denominal sentence is In denominal sentence, there is an incorrect name Because It is impossible For denominal sentence To mean in But Here we can see That the meaning of passive voice Is hard to read Disini kalian bisa lihat Dan kalau pola passive voice yaitu Ini Plus Verb 3 Kalian harus ingat lagi Pola passive voice yaitu Polanya akan jadi seperti ini Ini Plus Verb 3 Dan Aku disini juga mau kasih tau kalian Segini kalian mempelajari Passive voice Alangkah lebih baiknya Kalian harus Tahu dulu Mengenai Dasar-dasar sentence Dan Mengenali Apa sih kalimat aku itu Disini Aku Bakal kasih contoh ke kalian Tentang Puzzle Voice You Can change To Puzzle Voice Disini Kalian bisa lihat Asal kata dari My Su My Su Is Object Yang berubah Dari Subject Setelah kita Passive voice Dan Kita Juga bisa lihat Is Washing Is Washing Adalah B Yang Kita sudah tambahkan Dengan From 3 And by me Ini Ini Adalah Dari Oleh Yang pertama Disini Ada Simple Present Tentang Ini Aku Bakal Kasih Kalian Contoh Kalimat Aktif Yang Akan Diterubah Menjadi Passive Voice Simple Phrase Disini Kalian bisa Lihat Contohnya Yaitu I Tadi Nulis I Tadi Nulis Kita Akan Coba Rubah Menjadi Passive Voice Akan Diri English Tarif By English Is Tarif By Me Disini Kalian Bisa Menggunakan A Or R Tergantung Kalimat Atau Katanya Yang Terdapat Di Dalam Contoh Contoh Kedua Disini Ada Simple Past Disini Contohnya Sama Gue ambil Contoh Yang Sama Yang Pertama I Carin English I Carin English Maka Kita akan Menjadi Passive Sama I In Was Carin By Me In Was Carin By Me Dalam Passive Kalian Bisa Pakai Was Aware Was All Work Was All Work Tentang Stop Ada Dalam Kalimat Atas Dan Di sini Kita bisa Lihat Tentang Di sini Itu Ito 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 Men Itu Contohnya I Will Carin I Will Carin Di sini Maka Kita akan Menjadi Passive Atau Seperti English Will Be Carin By Men English Will Be Started By In Di sini Aku Bakal Kasih Tau Ke Kalian Jelas Ke Kalian Kalau Passive Voice Dengan Negative Sentence Itu Perbeda Jadi Buat Kalian Yang Berpikir Kalau Negative Sentence Dengan Passive Voice Itu Sama Kalian Salah Karena Kita Bisa Lihat Contoh Di sini Kita Bisa Lihat Kalau Negative Sandage Contohnya I I I My Di Dalam Negative Sandage Kita Bisa Menemukan Nod Di Dalam Kalimatnya Sedangkan Di Positive Voice Tidak Aku Bapak 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 Kita Ambil Kesimpulannya Dari Sini Fuzzy Voice Adalah Kalimat Yang Kata Kerjanya Bapak B Dan Pola Fuzzy Voice B Yaitu Adalah B Plus K Dan Dan Sebelum Kalian Pelajari Fuzzy Voice Kalian Haru tahu Dasar Dasar Fuzzy Dan Di Passive Voice Itu Ada apa Ada Fuzzy Dan Kalian Juga Harus tahu Kalimat Baru Kalian Bisa Rubah Demikian Presentasi Yang Dapat Sampai Dan Maaf Jika Ada Kesalahan Atau Terima Teman 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 Yang Sebenarnya Tidak Reset Saya Dari Awal Dan Akhir So Kurang Lebihnya Maaf Sampai 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Sampai 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 Terima kasih.